Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pengamanan terbagi menjadi 6 titik seperti bagian luar gereja, pintu masuk, dan basement lokasi parkir gereja. Sterilisasi juga sudah dilakukan pada pukul 6 pagi untuk menyambut MISA pada pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Barat. Umat yang mengikuti MISA diwajibkan mendaftar terlebih dahulu dan membawa hasil pemeriksaan swab test. Demi keamanan dan kenyamanan, umat juga diimbau untuk tidak membawa tas berukuran besar. 150 aparat gabungan TNI-Polri juga melakukan pengamanan di gereja protestan Indonesia Bagian Barat, Immanuel Jakarta Pusat. Selain melakukan pengamanan di kawasan gereja, tim Gegana dan juga BRIMOB melakukan sterilisasi agar ibadah berlangsung aman dan kondusif. Protokol kesehatan dimulai dengan pengecekan suhu tubuh hingga pengecekan barang bawaan menggunakan metal detektor. Perayaan Jumat Agung digelar secara terbatas hanya diikuti 50 jemaat dari jumlah kapasitas maksimum gereja sebanyak 400 jemaat. Ibadah Jumat Agung pun hanya digelar satu kali pada pukul 9 pagi guna mencegah penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana jalannya ibadah misa dan juga pengamanan di hari Jumat Agung ini? Kita bergabung dengan Angelika D.F. Agam di gereja katedral Jakarta dan Nana Jamal di Makassar. Kita ke Angelika terlebih dahulu. Angel seperti apa pengamanan jelang ibadah misa di sana? Pia Wilson dan Data untuk pengamanan di gereja katedral Jakarta ini selama pekan suci ini tidak jauh berbeda dengan misa kamis putih hari kamis kemarin. Ada 150 TNI Polri, Disub dan juga Satpol PP yang terserta membantu pengamanan di gereja katedral Jakarta ini khususnya untuk mempersiapkan ibadah Jumat Agung sore nanti. Dan untuk pengamanan ini terbagi menjadi 6 titik yaitu di area depan dari gereja katedral Jakarta, pintu masuk, kemudian area dalam gereja katedral Jakarta, kemudian di area basement yang menjadi lokasi parkir untuk umat yang mengikuti misa dan membawa kendaraan. Dan untuk umat yang ingin mengikuti misa secara langsung di gereja katedral Jakarta ini, diharapkan untuk mendaftarkan secara online terlebih dahulu, kemudian nanti QR code dan juga ID serta jika diperlukan hasil swab test dapat ditunjukkan di gerbang 4. Tepat di belakang saya ini menjadi satu-satunya pintu akses untuk menuju ke gereja katedral Jakarta agar umat dapat mengikuti misa di dalam. Dan selain itu tadi pagi juga ada sterilisasi dilakukan oleh aparat untuk mengamankan jalannya misa pada sore nanti yang mana akan dimulai atau dicadwalkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat itu untuk ibadah Jumat Agung yang pertama. Kemudian ibadah Jumat Agung kedua di gereja katedral Jakarta dilaksanakan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Umat juga diimbau bagi umat katolik yang mengikuti misa atau ibadah Jumat Agung secara langsung di gereja katedral Jakarta ini, diimbau untuk tidak membawa tas besar demi kenyamanan dan keamanan bersama. Demikian tadi laporan pengamanan di gereja katedral Jakarta dan untuk mengetahui bagaimana pengamanan di gereja katedral di Makassar, saya akan lempar langsung ke rekan saya bernama Reporter Nana. Terima kasih Angel dan untuk pengamanan di gereja katedral Makassar ini sendiri, ini pengamanan ketat terus diberikan untuk memberikan rasa aman kepada para jemaat yang berada di gereja katedral Makassar. Sejak kemarin dalam melaksanakan kamis putih ini, aparat terus berjaga di sekitar gereja katedral Makassar dan pada hari ini, untuk metal detektor ini juga sudah dipasang sejak pukul 8 pagi hari tadi. Sehingga para jemaat yang akan masuk ke dalam gereja katedral ini harus masuk melalui satu pintu yaitu melalui jalan MH Tamrin, begitu pun bagi jemaat yang akan keluar. Sehingga mereka dihimbau untuk dapat mengarah ke pintu samping dari gereja katedral Makassar. Bukan itu saja, para jemaat yang juga akan melaksanakan ibadah sejak pagi hari tadi atau mengikuti ibadah jalan salib, ini diharapkan untuk tidak membawa taso besar, karena tentunya ini akan melalui pemeriksaan yang sudah disiapkan dari pihak kategori dan juga dari pihak kepolisian dan juga TNI. Dan yang perlu kami sampaikan juga bahwa tiga ibadah yang dilaksanakan pada hari ini di gereja katedral Makassar mulai dari jalan salib yang dilangsungkan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kemudian ibadah pertama yang dilangsungkan siang hari nanti pada pukul 14.30 dan juga sore hari nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah ini. Karena masih harus menjalankan protokol kesehatan sehingga dari jumlah jemaah yang biasanya dapat menampung hingga 500 jemaah kali ini, setiap bangkunya hanya dapat menampung dua orang saja. Dan bagi para jemaah lainnya yang ingin mengikuti ibadah diharapkan dapat mengikuti melalui YouTube channel dari gereja katedral Makassar, dan bagi Anda juga yang ingin mengetahui hal lainnya terkait dengan pengamanan gereja katedral Makassar ini, juga dihimbau agar dapat meletakkan kendaraannya atau memarkahkan kendaraannya di jalan lain yang sudah diarahkan oleh pihak panitia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Rungkus Surabaya dibantu tim Gegana Brimopol, Dajau Timur, menjaga dan memeriksa gereja Rokudu Surabaya. Keamanan diperketat selama rangkaian ibadah Pasca sejak Kamis Putih hingga Minggu Pasca. Petugas keamanan mengecek secara rutin ke seluruh area gereja. Kami Polri berusaha memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga. Salah satunya hari ini kita lakukan kegiatan sterilisasi dilakukan oleh rekan-rekan Gegana Satberimopol, Dajatim di Gereja Roh Kudus. Sementara itu, jelang peringatan wafatnya Isa Almasi, puluhan personil Polsek Percut Seituan, mensterilisasi lokasi gereja di sejumlah wilayah kecamatan Percut Seituan, Medan Sumatera Utara. Personil kepolisian bersama masyarakat setempat juga kompak membersihkan bagian dalam gereja. Kegiatan gotong royong ini salah satu upaya menjaga kerukunan antarumat beragama. Kita mau supaya perayaan ini berjalan aman, pancar, tidak ada gangguan. Kami sangat senang kehadiran Bapak Kapolsek dari Percut Seituan datang menunjungi kami di sini. Pemirsa harga bahan bakar minyak non-subsidi naik per 1 April 2021. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton!